Tim Reskrim Polresta Jambi berhasil menangkap satu orang pelaku pembunuhan wanita di dalam lemari kamar Indekos, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Pelaku ditangkap di desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di saat penangkapan tidak ada perlawanan dari pelaku. Gunakan pentingan penyedikan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mahpolresta Jambi. Di hadapan petugas pelaku mengaku membunuh korban, datang ke kamar korban dengan maksud untuk menggunakan jasa korban. Saat kencan di kamar korban, pelaku melihat barang-barang berharga milik korban, sehingga muncul niat untuk mengambil barang-barang tersebut. Sebelum meninggal, pelaku sempat melakukan penganianyaan terhadap korban, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah membunuh korban, pelaku memasukkan korban ke dalam lemari di dalam kamar Indekosnya. Dengan posisi mulut dibekap, menggunakan kain, dan tangan diikat. Pelaku langsung mengambil semua barang-barang berharga milik korban dan kabur. Penangkapan pelaku berdasarkan rekaman kamera pemantau di lokasi kejadian. Setreskrim Polresta Jambi bersama tim gabungan, langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku, hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu unit sepeda motor, pakaian pelaku, sendal pelaku, dua handphone milik korban, perhiasan korban, dompet korban, parfum, hingga kain yang digunakan pelaku membunuh korban. Dari hasil visum, polisi menyebutkan korban mengalami retak tulang leher dan pendarahan di kepala belakang, hingga membuat korban meninggal dunia. Selamat bulan hari setelah kejadian, kita membawakan penyajaran, alhamdulillah terakhir pada tanggal 21 ini, tanggal 1 Oktober, pada pukul 5 atau lebih 30 perusahaan kejadian barat, pelaku berhasil atau peserta berhasil di amankan di Desa Kurek dan di Distrikta, Kecamatan, Bayu Recep, Kabupaten, musibat-musibat pasaran. Sementara itu pelaku mengaku sengaja mencuri barang korban karena kebutuhan ekonomi, dan pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya. Kecamatan, Bayu Recep, Kabupaten, musibat-musibat pasaran. Untuk biaya hidup. Sudah keluarga ya, Pak? Belum. Mungkin kerja katanya? Pada saat itu belum kerja selama 2 bulan. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP, dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Terima kasih. Terima kasih. Sari, Kompas TV Jambi.